assalamualaikum halo welcome to my channel veronica alvaro mohon dukungannya untuk channel aku ya teman-teman subscribe like comment and share kali ini aku mau sharing ke teman-teman kemarin aku habis meracik sendiri untuk membuat warna sage green jadi video kali ini aku buat karena berawal dari permintaan customer aku yang meminta mahal seperti ini dan berwarna sage akhirnya aku coba-coba untuk membuat sendiri dengan menggunakan satagrel apa saja warna yang aku gunakan yang pertama adalah aku mencampurkan warna putih white kemudian warna yang kedua adalah green dip atau ini nanti hasilnya warnanya sih hijau botol seperti itu ya teman-teman ya itu warna yang kedua kemudian warna yang ketiga aku menggunakan yellow orchid jadi ini aku menggunakan alas mika bening ya teman-teman tapi disini tidak terlihat karena warnanya bening jadi seolah nempel di styrofoam itu enggak warna yang keempat adalah brunsi nah ini lebih kayak coklat dua seperti itu nah sebetulnya ini aku melakukan uji coba membuat warna sage ini aku juga melihat dari beberapa tutorial yang ada di YouTube kemudian kebetulan ini anakku punya cat akrilik Oke deh mari kita coba gitu nah ini ini aku tambahkan lagi warna putihnya karena menurut aku kemungkinan paduan komposisinya tadi agak kurang pas Mari kita blend semuanya dan terlihat hasilnya Oke mulai nampak agak hijau hijau sage tapi untuk percobaan pertama ini ini agak agak nampak sedikit kekuningan ya teman-teman ya jadi mungkin karena tadi aku kebanyakan menambahkan yellow orchidnya maka untuk menghilangkan atau mengurangi warna kekuningan itu kemudian aku tambahkan yang hijau botol tadi nanti teman-teman bisa meraciknya kita sendiri dengan warna atau tingkat gradasi warna sage atau hijaunya sebagaimana yang teman-teman inginkan jadi intinya untuk membuat warna sage itu ada empat perpaduan warna itu putih hijau botol yellow orchid atau mustard gitu ya kemudian ada coklat dua atau Brunsine tuh nah ini aku tambahkan hijaunya lagi karena menurut aku agak belum terlalu sage gitu jadi ini kali pertama aku untuk membuat atau bermain warna sebelumnya aku tidak pernah dan ya sudah karena penasaran dan ingin mencoba sendiri oke mudah-mudahan berhasil Alhamdulillah akhirnya jadi deh warna sagenya setelah hasil blend ini kita peroleh warna sage sesuai yang diinginkan berikutnya aku akan memberi atau mengaplikasikan warna yang sudah jadi ini ke bagian akril belakang jadi akril yang untuk aplikasi di mahar itu sudah ada grafir tulisan maka ini aku cek di bagian belakangnya ratakan terus sampai merata dan tebal ya karena nanti di video berikutnya atau ini nanti aku perlihatin ke teman-teman ketika aku ngeceknya agak kurang tebal itu nanti hasilnya akan rawang atau banyak lubang-lubang yang terlihat dari depan sehingga sebetulnya di proses ini aku buatnya itu sekitar empat atau lima kali proses ngeblend ya karena memang tak kira butuhnya sedikit eh ternyata banyak itu selamat menonton sampai akhir dan selamat mencoba juga ke teman-teman nanti nah ini kan terlihatkan kalau misalnya tipis tuh masih masih belum pekat warnanya jadi masih nerawang-nerawang gitu maka selanjutnya kita selesaikan dengan menebalkan semuanya semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan tunggu next tutorial atau di coba aku yang berikutnya ya dan setelah semuanya dirasa rata selanjutnya adalah kita jemur di bawah terik matahari jadi nggak tapi jemurnya ini enggak terlalu lama sih karena memang sambil kita mengecat tadi juga sudah kering gitu ya jadi ini hanya membutuhkan waktu sebentar saja untuk menjemurnya kemudian mari kita buka bagian belakang seperti ini hasilnya dan aku penasaran sekali untuk membukanya nanti akan seperti apa ini untuk hasilnya mari kita lihat setelah kering karena ini memang kemarin cetakannya kita bikin bentuk sopekan kertas seperti ini ya ini untuk bagian belakang ya teman-teman ya selanjutnya aku penasaran sekali bagian depannya seperti apa nampak hasilnya mari kita lihat dan bagian depan oke seperti ini teman-teman Alhamdulillah irubilangalamin berhasil untuk kali ini aku coret-coret meracik warna sage green dan hasilnya setelah dihias menjadi produk mahar aku adalah seperti ini dan yang paling penting adalah bagaimana tanggapan atau respon dari customer aku yang meminta custom untuk warna sage seperti ini dan Alhamdulillah banget respon dari customer aku lucu mbak makasih ya terima kasih see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh